Saya Presiden Republik Indonesia. Mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gini. Sekuasa pemerintah saya yang soal break-and-break gitu. Belum pakai pemerintah 25-25 OPPO. Belum lagi dari tentara OPPO. Dari tentara TKNG-nya luar negeri itu. Di depan OPPO, OPPO lagi tuh. Terus saya bilang, gak berjalan saya begini. Karena berat. Bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gitu. Harus dihormati saya. Jadi kamu, kalau udah merasa jenderal. Kamu, saya bilang. Jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila tuh. Tapi ada juga jenderal. Kalau orang kaya gue, rumah mau nyentil. Itu paksamu. Itu anak buah sendiri dipu. Dulu. Aduh aku mikir. Kok udah gitu saya mikir. Ini hukuman Indonesia. Ini hukuman kaya. Ini hukuman kaya. Saya bukan orang hukum dulu. Tapi kan. Iya dong. Saya bilang, kok bisa mikir. Ini hukuman kaya. Ini hukuman kaya. Ini hukuman kaya. Masuk ke MKA. Eh. Kepengkurangan hukuman. Bagi saya. Saya menghormati mahkamah. Yang namanya takut. Saya menghormati mahkamah konstitusi. Yang meskipun itu pun saya yang buat. Yang misalnya nih sebagai PSJ. Banyak kamu buat ini. Apa itu? Lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi. Karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang kepada Pak Usman. Kamu itu akhir. Dari problem hukum. Hati-hati. Jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu kokohanan. Siapa mau mandu? Hah? Rakyat kecil lo ngadu. Gak bisa. Nah. Seperti itu. Lo kok bisa lo dikasih. Apa namanya? Kemurahan hukuman. Lo saya tuh sampai mikir begini. Anak-orang udah meninggal. Meskipun ya. Prajurit tegokoi. Apakah nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin. Wartawan. Nah. Kalian. Jadi general. Karena yang mati itu anak buah. Saya ngalami ketika bom HAC. Daerah Koperasi Militar HAC. Nah. Turang-turangnya pake begini. Coba. Gak ada pergi ke FSRHD. Mengingat. Siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta. Bagaimana yang jadi korban lagi siapa saja. Gak ada general yang mati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.